Gak mau jadi sales, karena saya takut ditolak Pak. Gini, saya ingin coba bagi pengalaman ya dari kata-kata bijak dari mentor saya, Pak Deddy Budiman, yang sering banget ngomong sales yang takut ditolak sepelanggan, sama saja dengan seorang petinju yang takut kena pukul saat bertanding. Saya jujur nih, dulu saya juga merasakan ketakutan yang sama, tapi kemudian ya saya sadar bahwa ketakutan itu hanyalah hal yang menghalangi kita untuk mencapai kesuksesan. Akhirnya apa? Saya putuskan untuk menghadapinya dan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Ketika kita menjadi sales, tentu ada kemungkinan besar bahwa berapa pelanggan akan menolak tawaran kita, dan kemungkinannya besar banget. Tapi jangan biarkan hal itu membuat kita merasa hancur atau kehilangan semangat. Setiap penolakan adalah pelajaran berharga yang membantu kita menjadi lebih baik. Apa yang Pak Deddy Budiman katakan bagi saya itu adalah satu hal yang benar. Sales yang takut ditolak sama saja dengan petinju yang takut kena pukul saat bertanding. Seorang petinju itu harus siap menerima pukulan dalam pertandingan. Begitu juga seorang sales harus siap menerima penolakan dari pelanggan. Itu adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Jadi jangan biarkan ketakutan ditolak menghalangi kita untuk mencapai impian kita. Ingat bahwa setiap penolakan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Tetapi melalui tekad dan ketekunan. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman yang berprofesi sebagai sales ya, mari kita hadapi ketakutan kita sama-sama. Jangan biarin ketakutan itu mengendalikan hidup kita. Jadilah sales yang berani, yang siap menerima tantangan, dan yang terus belajar dari setiap pengalaman. Saya harap pesan ini bisa memberi kalian, teman-teman sales terutama, menjadi inspirasi dan semangat untuk menghadapi ketakutan kalian. Jangan lupa untuk selalu tetap tulus dan santai dalam segala hal yang kamu lakukan. Sampai jumpa di video-video Madani Ray berikutnya.